Halo, selamat datang kembali di channel saya Tangan yang tak terlihat disini adalah God itu sendiri Universe, or whatever you want to call it Apapun nanya, panggilan yang ingin anda lekatkan Tapi kalau saya pribadi lebih suka menyebutnya God, atau Tuhan Yang lebih universal Kenapa pembahasan tentang invisible hand, atau tangan yang tak terlihat ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas Karena sudah sangat jelas Segala hal yang anda inginkan Whatever it is you really want Itu dimanifestasikan oleh tangan yang tak terlihat ini Dimanifestasikan oleh the invisible hand ini Atau God Tuhan Karena itu Sering Sekali saya garis bawahi Bahwa Orang tidak perlu untuk sibuk memikirkan how Tidak perlu sibuk memikirkan cara Tidak perlu sibuk memikirkan kapan datang Yang perlu mereka lakukan hanya satu hal Yaitu adalah fokus pada emosi ketika mereka sudah memiliki whatever it is day one Atau fokus pada emosi ketika mereka sudah merasa memiliki apa yang mereka inginkan What your intention Intensi anda Keinginan anda Apapun itu Fokuskan saja hanya di situ Dan hanya itu Karena when Atau kapan Dan how Itu bukan ranah anda Itu adalah ranah dari God Itu adalah ranah dari the invisible hand Atau tangan yang tak terlihat itu tadi Itu sama sekali bukan ranah anda Jika anda misal Terlalu sibuk atau terlalu pusing memikirkan Gimana caranya Atau kapan Kok gak dateng-dateng ini Apa yang saya visualisasikan kok gak termanifestasi-termanifestasi Yang terjadi adalah Anda seperti berdoa kepada God Yang mana anda berdoa bahwa Apa yang anda inginkan Tidak datang saat ini Itu sama seperti anda berdoa Bahwa anda Menginginkan apa yang anda Tuju tadi Tidak datang saat ini Karena emosi anda adalah Emosi tidak datang Atau kapan datang Atau gimana caranya Jadi sederhananya yang perlu anda lakukan adalah Hanya fokus pada Whatever it is you want Dan emosi apa yang anda miliki Ketika anda sudah bersama Atau sudah menggenggam Whatever it is You really want Tadi Ketika anda sudah fokus pada intensi anda Pada emosi anda Ketika anda sudah memiliki apa yang anda inginkan Maka Anda sudah mengaktifkan dasar dari LOA Atau Law of Attraction Yang mana anda menarik segala sesuatu Menggunakan pikiran dan emosi anda Sekali lagi Jangan pernah ragu Just believe Just go Ketika emosi anda berkata Laku gak Ketika perasaan di hati anda berkata Do it Do it Jangan ragu sama sekali Ingat Ada quality of God Di dalam diri anda Ada parts of God Di dalam diri setiap manusia Karena itu Sang invisible hand ini Tidak akan pernah meninggalkan anda Karena di dalam diri anda Ada bagian Ada nafas Tuhan Yang dihembuskan Dipercikkan Kedalam diri setiap manusia Jadi Begitu Menyedihkannya Ketika anda meragukan Kemampuan Atau capability Dari God itu sendiri Dengan anda meragukan diri anda Oke Karena itu Saya tidak akan pernah lelah Dan capek Untuk menyampaikan Bahwa anda punya segala potensi Dan kompetensi Untuk mencapai Apapun itu di hidup anda So just believe in yourself Thanks Rojing And we meet again In the next video